ZOZO Kak, Kak Tuhan ga, Mi? Mungkin kaya tau Kak Ben Kak Kak Tuhan ga, Mi? Gak He? Gak Masuk Itu kurang ikan lagi? Enggak, enok Loh, kok kurang trennya? Ya Ben, bapak Laaaaaah Aaaaaaah Hehehe, kayak seharukan gitu Hehehe 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi nih ngelali mantan TV, anak kos nonton terus Lihat Eh Arap, 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 arap Itung-itungan kalau Pak Es secara detail Karena Namanya kita mau melangkah Itu Kudu bener-bener Dipikir Dowo Jangka panjangi Dan lain sebagainya Karena ini sudah bener-bener mendekati Mendekati Proses Ini sudah bener-bener mendekati Jadi Jadi Aku sudah bener-bener di Hitung KB Satu Sisi Apa jangka pendek dan jangka panjang ini Ini sudah bener-bener mendekati Ini sudah bener-bener mendekati Ini sudah bener-bener mendekati Jadi Ini sudah bener-bener mendekati Hitungan pikiran dan lain sebagainya Itu kan Enggak menetap hidup di sini Jadi Kan Saya sarankan Masalah rumah Nanti Akhirnya itu Pokoknya Saya bikin sederhana Aja Enggak terlalu mewah Karena masalahnya apa Kedepannya Harapannya dia itu Hidupnya itu Enggak di sini Enggak menetap di sini Jadi Pengennya itu Punya usaha Yang lainnya Yang lebih Rame Untuk Istilahnya Ke jalur yang rame Jalur raya lah Kalau di sini kan terlalu prosok Terlalu dalam Apalagi Kalau musim hujan Jalannya juga Seperti itu Nah Ini Saya sarankan Masalah uang itu Ibaratnya Ya Untuk rumah itu Sederhana aja Yang penting Bisa ditempati Juga nyaman Gitu Untuk yang Lebih bagusnya Nanti kan Kalau udah Insya Allah Punya rezeki Punya tempat Bisa usaha di luar Nanti kalau Misalnya dibikin Yang lebih bagus lah Itu yang Saya harapan Seperti itu Nah di sini Tasaran itu Mbak Bikinnya itu Biasa aja lah Yang penting ditempatin Nyaman gitu aja Jadi enggak Enggak terlalu Banyak biaya Intinya seperti itu Jadi Nanti Para Jangan salah paham Masalahnya Ya Sebenarnya Ada yang Agak ruwet itu Jadi mau Dibikin seperti ini Tembok segala macam itu Punya Punya Rasa Rasa takut Ya memang Anak pak kacil Nggak cuma satu Lima orang Yang lainnya Ya seperti itulah Semua juga tahu Jadi intinya Pokoknya Untuk Masalah rumah ini Bukannya apa-apa Pokoknya yang penting Bisa pindah Bisa ditempati Yang bikin sederhana Yang seperti yang di sini Enggak terlalu Dibangun Gimana Tidak Pokoknya Saya sarankan Masalah uang Saya Saya suruh Ngatur sendiri Yang penting Kebutuhan lebih banyak Itu yang untuk Yang di luar Kedepannya Nantinya Seperti itu Kalau punya rezeki Ya seluruh nabung Jangan istilahnya Untuk Royal gini royal ini Masalahnya Ibaratnya Pak kacil Bayanginya itu Sebuah angka Nul itu aja Bulun bulat Itu aja Intinya Makanya Saya suruh Ngati-hati Masalah ngatur Keuangan Masalah rumah Biasa aja Pokoknya Batu nanti Ditata Terus depan Di atasnya Dikasih Umumnya di sini Nantinya Kan ada Kayu Nantinya Terus langsung Didirikan rumah Jadi Enggak terlalu Banyak makan biaya Jadi Jangan Jangan pada Salah paham Atau apa Jangan Makanya Sudah saya bilang Berkali-kali Enggak usah Makanya Soalnya Harapannya Dia berdua Tidak 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 Pengen cari Pangandangan Di luar sana Yang lebih Dekat dengan Jalur yang Lebih rame Yang jalannya Juga udah nyaman Makanya Masalah yang di sini Saya suruh biaya Yang penting bisa ditempatin Gitu aja Jadi Jadi Jangan Jangan pada Apa Nanti salah paham Di komen kini-kini Jangan sampai Jangan ada Pikiran yang enggak Masalahnya Gitu aja Kan ini kan global Yang nonton orang banyak Kalau Pak E itu 100% itu Besok itu Melu Awak diwi Jadi Gak mungkin Pak E itu Besok itu Sengopani Anak Eliane Sak Eliane Itu Gitu Mungkin Jadi Masa Tuan yang Pak E itu Gitu Gitu Ya karena Kan Semen ngerti Di sini tuh Sering keributan ABCD Ada yang ngasih saran Mas Lebih baik Biar tenang ke depannya Kan Saudaranya Semua banyak yang seperti itu Nanti takutnya Sudah terlanjur Dibangun ABCD Dan nanti ribut Di belakang Itu sebenarnya Sudah terjadi Kewedenan Awadih Kita sendiri itu Sudah memikirkan Sampai disitu Nanti takutnya Sudah keluar biaya Ini itulah Nantinya ribut di belakang Ribut di kemudian hari Kalau Aku tekok yang Pak E Pak Maksudnya Besok Bikit aman Bukan Masalah 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 tanah itu Insya Allah Tidak ada ribut Saya sebagai orang tua Juga Istilahnya yang lebih Berkuasa Kan bisa Masalah tanah segitu Itu Bisa dibagi 5 acen Masih ditempatin Rumah juga Masih Masih luas Masih banyak Pokoknya masih cukup Kan Misalnya masalah Menempatkan Bagus sama Cemoket disitu Itu Istilahnya tergantung saya Kan misalnya Tanah itu Dibagi-bagi juga Cukup Untuk dirikan rumah Juga masih Masih Cukuplah Gitu Enggak Soalnya kan Depan sampai kebelakang Masih cukup Enggak Misalnya mau dibagi rata Sama Ade Sama anak berlima Itu masih cukup Saya kira Enggak jadi masalah Kalau masalah Cuma ditempatin Rumah segala macem Misalnya Bisa itu kan Tergantung saya Saya sebagai orang tuanya Jadi Saya ngatur Enggak Enggak mungkin Ribut ancaman gini Enggak Enggak ada Jangan ada yang berkelan Memang ini cuma bayangan Sepintas saja Enggak ribut Cuma Kan nantinya Misalnya ke suatu saat Saya sudah tidak keluar Enggak bisa kerja Atau apa Kan itu Istilahnya Nantinya Di sini kan juga ada Pamong Istilahnya Mau dibagi Berapa peta Berapa mata bermatar Berlima itu lebih hadir Sedangkan Saya sendiri Misalnya Sudah diambil yang di atas Kalau itu Sudah dibagi Sudah tenang Jadi tidak jadi cek cekan Juga tidak ada masalah Insya Allah tidak ada masalah Itu saja Cuma Harapan dia Cuma saya itu Saya sarankan Biasanya Untuk yang lebih lanjutnya Kedepannya Itu kan di luar Tidak di sini Makanya Sasaran kan Pokoknya Bikinnya biasa saja Disini yang penting Bisa ditempatin Nyaman Gitu saja Nanti bisa Tempo Saya sendiri Insya Allah Saya masih Apa Enggak mau Tergantung sama anak Selama masih mampu Bekerja juga Saya tidak terlalu Tergantung sama anak Saya tetap Semangat kerja Jadi selama saya Bisa kerja sendiri Pokoknya saya Tetap di sini Suatu saat Nanti cemoknya sama Bagus sudah Mapan di Luar Saya sudah Istilahnya Enggak mau kerja Mau dibawa Monggo Terserah Saya juga seneng saja Itu saja Kalau selama saya Masih bisa bekerja Sendiri ya Saya tetap Masalahnya Apa Saya juga masih Beban Punya tanggungan Apalagi sama Itu Semaka itu kan Cewek itu sebagai Tanggung jawab orang tua Ya makanya Saya juga berusaha Masih Bekerja keras lah Pokoknya yang penting Meskipun saya itu Kerja keras Enggak ini Semoga Anak-anak saya Nanti kedepannya itu Tidak terlalu Apa Terlalu Hidupnya Biar orang tua Yang merasakan Dimanapun orang tua Sembunyanya Mesti seperti itu Sembun kerja keras Ya orang tua Yang merasakan Harapannya Anak-anaknya Kedepannya Pastikan Baginya sukses Hidup enak Semua orang tua Pasti Angan-angannya Doanya Seperti itu Ketika Soalnya Di sini kan Jauh dari Segala jangkauan Maksudnya Kita Tidak Mempermasalahkan Dan Mempermasalahkan Yang pertama Yang pertama Yang diwet Ini Yang kelurut Akses Jalan Maksudnya Akses Jauh dari segala hal Jadi Maksudnya Sejauh dari Bisa Bisa Tengok Sejauh dari Sejauh dari Pembangunan Lalu Sejauh dari ngoneng-ngon ini belum jauh lagi itu karena jangkauannya atau pengen awal meskipun semenau diunding diso semua makan dekan sumama Allah ngei anugerah titipan rezeki sembuhnya awal diwi awal dengan pengen bakulan yombor bakulopo kuih lah yang penting bakulan monolog tadi aku kan nyentuh pengalaman ngopeng di samping tadi kan seumpang-ngopengin besok ngopeng-ngopeng ini sapi pun duwing gun and dengan duwing gun dua lahan yaitu inget 3 kandang 3 sapi lapak di tijak ngonong meskipun maku aku nih gini tuh aku pelaku dapet atau cahaya tapi aku ini aku ini aku ini jadi sempat aku ini aku ini aku ini aku ini ini aku ini tetap ini karena aku ini tetap ini aku ini kok gak ditindai jadi sempat aku aku ini masih ada yang ini aku ini masih ada yang jadi sempat aku ini gak menyebabkan aku ini tapi aku ini aku ini masih ada yang aku ini karena aku ini aku ini sebenarnya sebagai anak ini aku ini tidak nyaman aku ini tidak ada konten dan tidak ada yang ditutupi aku ini yang ingin aku ini ketika pak ee gemerut kalau cah-cah ngini-ngini dia ngeluh mangel posisi ini sudah berapa untuk berhati anaknya yang besar tapi ketika disentai ketika ketika dijak geger ketika dijak geger ketika dijak geger ketika dijak geger tunggalan kuliahnya jadi dijak itu pokoknya saya doakan suatu saat mereka berdua itu dapat rezeki banyak dapat beli tempat di luar pokoknya selamanya saya dukung pasti saya dukung selamanya selama pak kandil masih hidup masih tetap semangat dukung anak-anaknya biar sukses itu kan sampai di sini kan yang terlalu dimasak dan lain sebagainya jadi kadang ada pemikiran om besok itu di sini warung kalau mamah yang masak yang bakulan itu itu pun yang masak ini kandil masih kandil masih ayam 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 saya di sini saya saya jadi saya 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 kamu tahu saya 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 berbahagia guys berarti aku pakai ini berbahagia berang-perang tahun ini terus 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 ini sebenarnya hanya ini ketika ini ketika itu ketika itu orang yang sudah berjalan orang yang sudah berjalan kuliahnya masih masih ada masih masih ada yang masih ada orang yang sudah berjalan kita berjalan konsultasikan sepertinya wanya kita berjalan berjalan kita berjalan yang kita berhenti kita berjalan saja yang ada, ada yang salah kita berhenti orang yang sudah berhenti atau yang lain kita berhenti sehingga kita berhenti berhenti jadi dipikirkan tenang-tenang ya kita berpikir, kita bisa berpikir makanya ini gambelan-gambelan karena Pak Eda itu benar pakku ini loh ini benar-benar ayam Insya Allah kamu berpikirkan kalau mamah ketemu dia malah tambah ayam pokoknya masaknya tetap oke kalau udah punya depot karena bumbunya itu penuh cinta, penuh perasaan oke masanya mantap tapi itu semangat pak semangat ya curahkan kambing curahkan sapi curahkan sapi minta doanya jadi ini si Donny gak diselupsek jadi kamu berarti gak nih pak waktu ditotokkan mas Amino kan telung dino yang ini telung dino kalau kamu telung dino berpikir ya kan gak bisa ditolong cincin ya kan berarti jatah mesti jatah yang aku selupku tapi aku tetap belonjo pasir aku mau marah nih mas Amino tapi gak mau masih Donny tapi aku waktu ini ditolong cincin tapi aku diolat-olat di semen pinggirannya ini lupa itu bener-bener goyang bener-bener goyang digandeng untuk menunggu di nat jadi ini lalu di nat tapi aku sampai telung dino kemudian bahasa aku langsung moyak kamar mandi tapi omah dipindah kamar mandi ini bisa enak lebar kamar mandi ini kok pak laki sumur apa lho pak? paham tau sampein? sebenernya ini keadaan rupah-rupah emar gue kan bucah masih lagi umur seminggu berarti ngerti awa diwis umurnya sudah tambah insya Allah andaikan rezeki ini awa diwis lu hakeh kan yang disamari kan udah segera gede udah segera gede segera gede nah ikutnya lu segera gede malah nekat awa diwis mending ikut ngalah ngaleh kan jadi ini pake ngalah bukan berarti ngalah lebih pake lah untuk menghindari cangkeman cangkeman seorang gendah seorang ngebocah-bocah ya dengan jalan satu apa yang diwis memang prinsipnya pake sih pengennya jadi orang itu tidak merepoti anak dan sebagainya tapi dengan pemikiran yang diwis kan pengen gaya kayaknya ya wis kayaknya diboyong kayaknya diboyong tidak diwis tidak diwis tidak usaha tidak diwis tidak diwis tidak diwis tidak diwis insya Allah kalau saya tidak rejeki aduh semua makanya itu youtube itu dirubah tidak diwis maksudnya benar-benar menghibur wang benar-benar caranya youtube itu terhibur nanti penontonnya terhibur nanti diwis youtube itu rame rame jadi saya seperti saya ketemu artis 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 dan pake kasi mabuk udah jadi pake jangan proses tapi mabuk mabuk dia pengen pengen percara semakin 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 nantis tetap tetap semakin tetap gembira Alhamdulillah 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 ini Wengi-wengi kepikiran Enak selesai orang tua orang itu yang berurusan dalam suatu masalah yang gak gak gampang tapi Alhamdulillah sudah rampung sudah selesai Alhamdulillah mamah sudah senang sudah bahagia sudah balik Tapi mamah sudah ada video apa ngomong Bu Makanya saya sudah berani terlalu senang apa itu pokoknya istilahnya full bahagia masalahnya apa sejak awal nah itu jadi keluarnya semuanya sama bagus itu masalah kendali intinya intinya masalahnya mamah Alhamdulillah Alhamdulillah waktu itu semoga lagi nonton HP itu saya tanya jadi saya ikut senang jadi apa istilahnya di doa saya doa anak-anak itu selain dikabulkan sama yang kuasa istilahnya dapat segala masalah yang ruwet itu udah selesai ya mudah-mudahan lo kedepannya ya mudah-mudahan selalu sehat dan pandang umum jadi bahagia sama anak-anaknya sama cucunya dirumah kan okelah ini pasti happy kok jadi anak juga bahagia orang tua juga bahagia sama memangnya enak orang tua bahagia anak orang tua juga kan ya orang jadi kan kalau pikirannya tenang kan Insya Allah boleh rezeki ya gampang jadi anak bahagia waktu umur panjang pengen awal diri waktu semakin tua semakin mulia semakin tua semakin bahagia aku lho itu pengen awal diri itu moga-moga dulu-dulu rantau terus pokoknya Pak Ganjil saya ucapkan terima kasih yang selalu setia menemani perjalanannya Nalimantan pokoknya saya doakan Insyaallah mudah-mudahan selalu panjang umur sukses usahanya masing-masing aktivitas yang masing-masing selalu sehat selalu panjang umur pemulai rezeki nah suatu saat mudah-mudahan saya juga bisa ketemu kalau semua-semua yang di jauh sana bisa ketemu barangkali Tuhan yang wasa mengungkang saya pokoknya terima kasih banyak amin tapi sebenarnya mamanya pengen-pengen Pak saya ingin bantu-bantu masak tapi 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 masih masih ada kamar mandinya masih ada kamarnya masih di sekat tapi kamu masih ada yang di sekat ini bisa intinya ya gue ada yang ada di sini banget doa nih muka-muka wiki keputusan singapik tangguh ke depan nih mereka yakin boleh amani wahi ketimbang gue skadung kedatian koen di rumah tadi adik boleh aman-aman yang lebih karena umumnya enggak mati ngulang ngelangpetin dicu gilin kena meh temen-tengung lalu lagi sehingga gonggup buah sukses buat aku nggak amin family skriper antoknya Indonesia luar negeri kabi sekali-kabi yang sama orang lain jadi sepuranya kok-kak gak disrup mas 실a yang disrup ngomor disrup ya keadaan keadaan sehingga reik tidak di situ mungkin yuk wais ngangu ya sampai di sini paling nggak ngomong-nggung setiaullah mulai dari tukang tukangnya padahal jadi ada yang ngomong mas Mino kejauh-jauh hari cuma ini mas jenis musuh antong gue mas Mino juga benar nah tukang lo rupi sepaket mas Mino cedak omain mbak jaman lecep cedak omain aku ediw singkuloh gini dan sing lecep diingmarani mas Mino tekok biyeki ngarap gue nih mbak jaman sih apa ngarap gue nih hari sih akhirnya mas Mino tak tekok ya bingung ya bimbang akhirnya ngarap gue nih mbak jaman terus itu memang kayak keputusan USR ngarap gue nih musik dan gue telung dino nenggunanmu engkau telung dino tak presi apa aku telung dino tak lembur pengimu aku cepai lampu apa aku presi telung dino aku tak nengguni mbak jaman telung dino mbak jaman balik nenggunan maik aku jadi seluwek luwek plongnya timbawade kuateng kuateng pikirannya penuh kuateng mending semuanya daripada ngkutini yukuhi gua gua duhi mending kena tingguliannya maka dia yuk ya bismillah lah gua kena karutin gua apa puter mana gue itu puter itu itu puter mana yang kanggu masa depan yang luah HP itu oke uangnya di puter bisa semakin seser nih semakin banyak nanti kan kan kalau di puter tuh entah dibelikan apa belikan apa istilahnya kayak misalnya apa ya investasi sapi sapi ya tapi nih kenev penopeng kenev kenev sapi karo wadus wik penak ngepani sapi kalau ngepani wadus ngekenev luwek kosok ketiba ngepani sapi karena suket disini banyak kalau apa wadus kan kutu padoh ngerite itu seperti itu saya lalu panggut saya lalu ngomong matur suun matur suun ya sudah ya mawan dimanapun berada ya saya doakan semuanya yang di hongkong di singapore dimanapun berada di Taiwan di Qatar di Arab di Kalimantan di semuanya dimanapun berada saya ucapkan terima kasih atas segala dukungannya nah saya surat dengannya mudah-mudahan ya mudah-mudahan selalu dirindungi sama Allah selalu sehat dan selalu panjang umur mudah rezekinya banyak yang berlimpah yang telah berbagi merhatikan jemoke sama bagus lewat lalimantan saya ucapkan benar-benar beribu-ibu terima kasih Pak Kandil ucapkan atas segala perhatiannya dukungannya saya lupa terima kasih mudah-mudahan selalu sehat oke selalu semangat lantar rezekinya usahanya mudah 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 selalu sehat pokoknya selalu sehat selalu happy bersama keluarganya masing-masing terus itu yang didik Jogja itu itu seperti saya di Najwa selamat ya di Najwa setelahnya pokoknya sekolahnya benar-benar jenius favorit saya doakan semuanya semangat nantinya tuh wah bener-bener jadi yang wah orang yang top pokoknya mudah-mudahan berguna selalu bagi nusa dan bangsa terutama membahagiakan kedua orangtuanya pokoknya saya ucapkan wah pokoknya top pokoknya jenius suatu sehat mungkin nanti jadi profesor selamat harus jelas di dalam alasan maka berkata sukses selalu selamat menikmati